Intro Kita beralih ke segmen bicara politik Pemirsa Gubernur Maluku Murad Ismail telah dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPD-PD Perjuangan Maluku Usai istrinya bergabung ke Partai Amanat Nasional Kabar pencopotan Murad Ismail ini pertama kali disampaikan Wakil Sekjen PDIP Sada Restu Wati Menurut Restu, Murad dicopot lantaran dianggap tidak menunjukkan sikap yang terpuji saat dimintai klarifikasi soal kepindahan istrinya dari PDI Perjuangan ke Partai Amanat Nasional Murad disebut sempat dimintai klarifikasi oleh Ketua DPP Jarod Saiful Hidayat soal istrinya pindah partai tersebut Namun saat diminta keterangan soal hal itu, Murad disebut justru menunjukkan sikap emosional Diketahui Murad Ismail terpilih menjadi Gubernur Maluku setelah menang pada Pilkada 2019 lalu Jenderal Purnawirawan Bintang II dan mantan Komandan Korps Primop itu terpilih maju lewat PDI Perjuangan setahun setelah ia pensiun sebagai anggota Polri Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Sri Rahayu menyebut PDI Perjuangan memang memiliki aturan dalam satu keluarga tidak boleh berbeda partai Terima kasih telah menonton!